Intro Hai Jumaat, Jumaat Youtube Hari ini gue sama Paul mau jalan ke Kopenhagen Dan kita decide untuk naik bus Soalnya kemarin nyari tiket, pesawat udah mahal banget kan Nah bus ini lumayan lah Berdua tuh cuma bayar 50 euro Bukan bolak-balik tapi Iya tapi lumayan Jauh dibandingkan kalau misalnya naik pesawat Satu orang tuh seratusan lebih Karena kita imprompetu gitu loh Tiba-tiba kayak jalan yang tadinya pinkers fairin aja Yang mana itu udah lumayan deket dari Hamburg Masih Jerman gitu lah Kayaknya Kopenhagen aja deh yang seru Terus pas ngeliat ternyata ada banyak banget yang bisa divisit Dan ternyata gak cukup waktunya Liat-liat Gitu deh Ikutin perjalanan kita yang akan lama banget ini Oke? Kita udah dimana sekarang ya? Kita udah di negara lain Jadi kita baru beberapa menit gitu Dari Hauptbahnhof Terus tiba-tiba si supirnya pengen pauze 30 menit Tapi emang peraturannya gitu sih Dia kayaknya udah foreign lebih dari 3 jam deh Makanya harus pauze Dan dia kan orang Denmark kayaknya ya Jadi Masa sih? Aku kira eropat timur Aku pikir dia kayak Danish atau sesuatu Karena dia gak bisa ngomong bahasa Jerman Jerman gak bisa ngomong bahasa Inggris Jadi kita kayak Kita sekarang kesana deh Aku gak tau Untuk apa-apa Biasanya Karena kita harus keluar dari busnya Men gue tuh udah pewe banget tau Udah kayak Terus tau Sama aku udah setengah movie Terus ini gue Si apa nih namanya Kan di busnya agak apa kan Jadi gue pake inhaler Inhaler itu udah gue taruh si ini Gue udah otomatis gitu Kecantol Udah enak banget Tapi gue menemukan Al Ingenius kayak gini Atau Paul bodoh But it works so It's fine Bibirnya biasa aja dong Ini lagi direkam Natural nih Ih pengen pake Tesla ya Keren Nget ya layaknya gede banget Wow Tapi lebay Lu pernah gak naik? Yaudah Kalau kamu Gede aja gitu Kayak naik Kayak itu dia kegugian Butuh GPSnya kayak lentong Emang itu ganses Ganses begituan ya Emang Aku pernah naik beberapa kali Gak lebay Nikmat Bisa nonton disono Serius? Iya Kalau lagi gak disetirin Dia udah beneran Udah bisa Dia nyetir ya? Autopilot Autopilot maksudnya bisa Serius? Gak cuma Kalau lagi gak di jalan Kalau lagi benti nih Bisa nonton Tapi kalau jalan mati Palingan sih Buat ini safety lah Beli yang Tesla Kira yang gak bisa Kan autopilot Pak U tuh dari tadi Beklagen ya Soal gimana mahalnya Tadi dia beli coklat Di Apa sih namanya nih Nama tokonya Serwais Serwais Gak tau cara baca gimana Bustabire Man Gitu Sass Kamu tuh ininya Masih nyala gak sih ya Earponnya Gak 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 Ngomong kamu 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 Tapi kan aku tau Itu gak 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 Terima kasih telah menonton Oh ya, kita naik kapal Tapi pas ini bakal ada pemeriksaan dari buruk kontrol ini sih harusnya biasanya Kita udah ada di kapal nih Ini pertama kalinya gue nyeberang-nyeberang kapal-kapalan gini Ini tuh kayak gak berasa kayak kapal cuy Ini berasanya kayak gue lagi ada di mall gitu Kayak pakem banget gitu rasanya Enggak ngapain nih tadi aku trepa dan kita exit di berapa Katanya dek dua, kayak kita tadi dua kali naik deh Perjalanannya di kapal ini tuh sekitar 45 menit Semua penumpang itu harus banget ke dek Soalnya ternyata kalau kita mulai banding ke situ di kendaraan tuh gak boleh Terus tadi ternyata tuh yang duty free Tobago tuh buat di sini doang ya Romponya gitu Terus tadi gue menebatkan gitu sama tau varian di Indonesia gimana Seinget gue ya pas dulu gue masih demen-demen naik giri indah setiap kali mau inovie Tapi gue tuh selalu blem di bus Karena males ke dek soalnya panas Terus banyak orang Lah justru di dek itu berase ya Enggak iya Ini aku tapi terakhir masih trans Sumatera tuh dua ribuan sih Abis itu gue gak pernah naik mobil lagi Gue juga pas masih kecil sih pas masih SD Makanya tadi nostalgia banget aja Iya sih Jadi antara-antara tetep besar gitu buat Ngomong-ngomong gue mau ngelepasin ini tuh cincin kawin gue Aduh Aduh banget sih kamu ya Hai Udah malam guys Kita baru sampe Gila Tadi tuh buat nyampe kesini agak challenging ya Karena ternyata pas kan kita mau ke salah satu train station gitu di Orestad ya namanya kok gak salah Nah Orestad dari Central Station ke Orestad itu bisa pake banyak train Tapi gak pada ngasih tau platformnya dimana gitu Kalau lewat Google Maps atau iPhone Map gitu Biasanya bisa dimanapun Jadi tadi kita kayak harus relying on papan di Central Stationnya doang Tapi dia ganti-ganti gitu Kadang disuruh platform 5, kadang disuruh 7, kadang 1 gitu Karena tadi susah banget Yaudah ini kita menetapkan untuk naik salah satu jalur gitu Dan padahal cuma satu stasiun bawa dari Central Station Tapi kayak lama banget gitu Udah gitu kita di Central Station sempet nuker duit juga Terus buat nyari rumahnya ini susah banget juga Karena dia kayak di komplek gitu lah Di komplek apartemen gitu Jadinya udah kayak di mix Harry Potter keempat gue berasa ya cuy Tapi sekarang kita udah sampe Dan rencananya nih kita pingin keluar bentar Soalnya kan gue belum makan Paul juga belum makan Tadi tuh gue puasa gitu loh Dan gue cuma beli shoko kosong doang Sama ini makan coklat Terus Paul belum makan sama sekali Nah di daerah sini Cuman ada Tadi Burger King doang Ada sih supermarket Tapi jam 10 tutup Dan sekarang udah jam setengah 10 Jadi kayak kita nanti bakal ke Burger King Bahwa gue sekarang lagi ngurusin singlenya dia gitu Dia lagi bete Dia tuh kayak otaknya dari tadi gak bisa teraktifasi gitu loh Karena dia gak makan Dia kayak kegemudeng gitu dari tadi Ngomong-ngomong cuy Apartemennya menarik gitu Gue gak bisa memberi kalian tournya sih Soalnya gue sharing space gitu Sama yang punya apartemen Gak enak juga kan Udah gitu dia punya bayi juga Takutnya privasi dia ke gembiang gitu Gue kayaknya jadi memiliki inspirasi Kalo-kalo rumah gue yang di Jakarta Pengen gue benerin Kayaknya modelannya pengen kayak gini Dia kayak 3 tingkat gitu Tapi kalo diliat dari luar Tingginya tuh sama aja Kayak rumah gue yang 2 tingkat Jadi sebenernya gak tinggi-tinggi banget ini Setingkatnya Terus kecil Berapa ya paling ini 70 meter kuadrat kali ya Satu tingkatnya Ntar pagi gue akan lebih mengobservasi lagi Menarik sih Dan ini daerah ini Orestad ini Ternyata 5 tahun lalu Itu gak ada apa-apa cuy Kosong Ini kayak baru banget gitu Udah itu aja Hai Kita berdua udah di Burger King Sekarang gue lagi nunggu makanan Nunggu pesen Kalo di atas jam 10 Gak bisa pake cash Jadi gak ada gunanya Tadi gue nungker duit Gak bisa mikir Maper ya Siang Paul ya Not Copenhagen Dinginnya mirip-mirip sama hambur Eropa lagi dingin sih ya Minggu ini Oke sudah datang ya Ini punya Paul Gak punya gua Ini kamu makan gini doang Yang gak pake toast Iya Enak Oh gak suka pake mayo Gue liat kenapa gue kaku gini jalannya Soalnya hari ini Kemarin juga sih Aduh Gue tuh intinya Kayak ada upper back pain gitu loh Jadi ceritanya begini temen-temen Gue lagi tiduran kan Lagi rembahan Nah terus pas gue mau bangkit tuh Gue ngeh Gue pake muscle yang salah Kayanya Gue gak pake muscle yang salah Gue gak pake muscle yang salah Gue gak tau Like how it happened Terus gue Eeeh Gitu Nah terus kayak Oh shoot Gue gak bisa ngedongak Nah tapi Itu bukan yang baik Gue masih bisa lah Sampai setan degree Nah hari ini Gue kan tidur di Airbnb gue itu kan Nah terus Bednya itu kayak terlalu baik Terlalu yang mushy banget Ternyata itu kayak Ngebikin back gue Jadi lebih parah Kayak gak ada supportnya gitu Akhirnya gue tadi kayak Anjir nih gue bener-bener gak bisa Ngapa-ngapain Jadi gue ke kanan sakit Ke kiri sakit Kesini Sakit kesitu Sakit Jadi gue dari tadi tuh Gini aja Yang tolong Yang sakit Gue mandi tuh kayak Sumpah gue gak bisa ini Dan hari ini kita mau ke theme park Bayangin Kayanya yaudah gue gak akan main Apa-apa juga kayak Paul Yes No roller coaster Yeay yeay Tapi Trifoli tuh Dia punya The oldest Wooden roller coaster Yang bahkan masih di operate Sama Di breaknya sama orang That's scary bro Let's just see See how it is You know Hi guys Kita abis nuker Kopenhagen kart Disini Menurut gue Kalo lo ke Kopenhagen Sebenernya worth it sih Buat pake kartu ini Karena Ini udah inklusif gitu loh Semua atraksi Terus buat bus Buat train Buat metro Semua bisa pake ini Dan atraksinya tuh banyak banget Dari museum Sampai aquarium Sampai segala macem Bahkan buat entrance Ke Tivoli Garden Nanti juga bisa pake ini Kita tuh sebenernya nanti Mau nunggu buat ke Tivoli Garden Yang sebelah Cuma Karena kita belum ke sarapan Kita belum ke sarapan dulu Kita udah laper Let's go Di sini kita liat ya Di sini kita liat ya Kopenhagen Dia masih pake Plastic straw Gue tau penggunaan Single plastic straw Itu mungkin kayak Ya whatever Tapi It's just so funny Soalnya Sorry ya nih Gue gak susu Gue sakit banget ya Maaf ya kalo gue rada-rada Kayak manukin Anyway Soalnya gue baca Denmark itu kan termasuk Salah satu negara Yang dia cukup Soal Annoyer bar energy Terus Carbone footprints Dua macem Bahkan mereka itu Punya goal Di tahun 2025 Mereka mau bener-bener Keklinian lagi Bahkan Gunung-gunung baru itu Pingin diregulate Supaya bisa Lebih hemat Terus Pendaraan Kalo bisa Elektrik semua Cuma Gocok aja Dginian Di Indo aja Ini udah jarang nih Kelihatan ya Oh iya Bizarang Lindo Di cafe-cafe tuh Udah pada pake yang metal Udah pada pake Yang kertas Gitu Di cafe-cafe ya Gatau di restoran-restoran Gede bagaimana Lucu aja Tapi Tapi Mahal gue disini Parah Nikita tadi Abis ngitung-ngitung pengeluaran Baru Belum sehari Udah pusing ya Kita cuma beli Satu flat white Satu juice nya Gita Terus ntar ada Omlet Sama ada burger gue 418 kron Bro Yang mana itu berapa euro Sekitar 50-an euro Sekitar 50-an euro Sekitar 50-an euro Sekitar 50-an euro Di comfort Indonesia ada kali 16 ribu aja ya Ya udah Liburan Menghibur diri So this is what I'm having for breakfast I'm having some burger Gita Gita Kamu makan apa yang Luxe omelette Salmon Ini pake bread Kayaknya gede juga omelette Ya Yep Alright Hi Gue udah masuk Di dalam Tivoli Gardens nya Sebenernya gue sama Paul Gatau sih Kalau ini tuh exist Jadi sebenernya Ternyata Tivoli Gardens ini Itu adalah One of the oldest Theme cards Yang ada di Nia Bahkan bukan Eropa lagi Yang pertama itu Adanya juga di Denmark Deket depan lagi juga Dan ini yang kedua Tivoli Gardens ini In fact Jadi inspirasi Walt Disney Untuk bikin Disneyland Yang menarik Ada lokasinya cuy Ini bener-bener Depannya Central Station Di tengah kota banget Terus gue kira kan Ini kecil kan tempatnya Terus pas gue cek-cek di internet Ternyata tempatnya gede banget Dan selain ada Banyak banget attraction Disini juga ada Concert Hall Terus kayak hall buat ballet Buat pantomim Kayak macem-macem Nah kalau misalnya mau kesini Yang menarik kan Kalau Disneyland itu Atau Duvan atau apa Lo tiket terusan gitu kan Jadi lo masuk Beli tiket Terus main segala macem Nah disini Entrance fee Sama biaya permain Di atraksinya itu Di pisah gitu Jadi lo bisa banget Kalau kesini Cuma pingin masuk doang Terus pingin foto-foto doang Gak main apa-apa Itu bisa banget gitu Dan lo bayarnya Cuma berapa ya 10 euro ya Lupa harganya Tadi inter ya Banyak murah deh Nah nanti kalau misalnya Lo mau naik Baru bayar ke pisah Walaupun Ada juga Kalian bisa beli tiket Yang terusan gitu Sekarang gue pingin Masuk ke dalam Gue gak tau Gue akan main apa enggak Padahal gue ada tiket unlimited Let's choose Gila bro Ini ada labu-labu Segede gaban Di ukir-ukir Tuh macam-macam Ukirannya Tapi yang ini apa ya Maksudnya ya Cuma buat Ngasih tau Ada labu Gitu Apa? Ini beneran Apa? 170 kilo Iya Gila Gila Sekuintal Gimana rasanya ya Ini dia berapa lama Yang ditanemnya Yang bisa begini ya Labu itu buah Atau sayur sih Gak tau Ini kayak tomat Sayur apa buah Tomat buah Abang-abang yang ngekarf Ada di sana Gila gak tau Berapa lama Dia buat ngekarf Beginian semuanya Oh lot So cool Nah disini tuh juga ada Restoran-restorannya gitu Ini Terus Ini juga Terus tadi gue ngeliat Orang-orang banyak yang kesini tuh Karena cuman pengen Kesini doang gitu Cuman buat Jalan-jalan Buat makan Gitu Gak main Enak sih kalo begini Wuh Naik ah Naik rollercoaster yang kecil Nah cuy Di belakang gue nih Dia adalah Salah satu rollercoaster wood Yang paling tua juga di dunia Nah yang menarik adalah Nanti gue akan kasih liat Di setiap Coasternya itu Di setiap keretanya Di tengah-tengah tuh ada operatornya gitu loh Yang rem kalo misalnya lagi turun Terus turunnya ke kencangan Amo dia di rem Kocek aja gitu Gue gak pernah ngeliatnya gitu Baru pertama kali gue mau naik rollercoaster Kagak ada Membatas-membatasin Udah beleng aja tuh Dateng aja tuh Menarik banget ini nih Feel safe Gila ini Semuanya keliatannya kayak ringkih gitu ya Tapi semuanya udah app gitu Ini tadi kita baru nge-scan foto kita Yang dari situ Terus pake app gitu bisa Bisa kita save Dan ini lo dapetin free kalo Yang Selanjutnya kita naik Mainan anak kecil lagi Namanya The Mind Oh dia di air gitu guys Ini tuh Menarik nih Ini gue pertama kali nih Kayak gini kayak Loki banget gitu Rasanya Seru sih Ini kan Orang-orang nih Paul sehat? Gue Gila Lama banget Iya Kayaknya ada dari 5 menit yang tadi Mungkin sih Lama sih tadi Nah leher gue Ada sih kayak beberapa bagian yang Ada 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 Gitu Tapi so far masih so good sih Gue somehow masih bisa Nge-kakuin pala gue gitu Untuk gak terlalu excessively moving Despite all of the excessive movement That I was experiencing All good Sekarang Kita belum tau nih Mau naik apa lagi Mungkin naik ini yang Gue baru inget kenapa gue males ke Tim Park Tapi kamu gak suka dengan keunikan Tim Park ini Uniknya suka Kalo cuma disuruh foto-foto Mas suka Suruh main baru Disini katanya Si demonen ini Virtual Reality Experience Gue ragu Siapa tau Ini kita Naik rollercoaster Tapi pake VR Tuh kan bener Yang bener yang Engga tadi Tadi orang-orangnya gak pake Really? Iya Agaknya ini merolkos perbiasa Masih sih? Iya Orang-orangnya gak pake Tadi Oke Coba kita liat Yang Dimana yang? Seperti biasa Menurut gue langsung Gue langsung Yang Mau naik yang ini Apa yang itu? Serius? 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 Bagaimana? Malah kok Yang Gue bayangin dua-duanya Mau yang diputer-puter Ata yang cuma naik turun doang? Yang ini Yang ini ya? Iya Apa? Baris aku menyiapkan mental dulu Oke Tapi kamu gak mungkin sih yang naik gitu ya Pingsan sih mungkin kamu Loh gila gak bayangnya gue Belom Apa? Masih diputer lagi Gini juga muter ya Iya Engselnya double dia Gue tuh yang di Jerman udah pernah naik Yang dipasar malam itu Ya miris sama gitu juga Nah Paul tuh Seinget gue gak pernah Apa pernah ya gue ajak Duh pernah yang Kamu yang Aku inget banget Aku disamping kamu Sampai ketawa-tawa Ingat gak? Iya kan? Di Berlin Alexander Plus ya? Iya Oh my lord Yang dingin-dingin parah itu Tapi itu at least gak diputer gitu loh yang Jadi dia gak gini Dia belum bener yang gini doang bukan? Iya sih Gak ada yang kayak digantung di atas gitu Oh kita digantung di atas? Kita di stop di atas gue You've been there Kenapa hidup gak bisa gini aja nih? Nyaman, entram, gak usah Jeng 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 Tadi kan Paul udah meditasi ya Ada cukup lah ya Menenangkan diri udah ya No not enough Mau lebih lama lagi? Besok sih Kayaknya buruknya Lah Halu nuh sama kecil loh Ah bocil mah emang suka yang gini-ginian Kamu gak suka tapi ya? Gak Lucu tapi ngeliat reaksi kamu yang Kamu tuh takut-takut-takut naik juga gitu? Iya Daripada Dimarahin Daripada dimarahin Sampai ketelan juga gue Tadi gue melihat rupanya Paul nih Pasrah aja dia Kan dia lepas kacamata nih Udah tau nih, dia udah gak tau lah Gak ngitung kali kewe, udah sereh lah turun-turun Jatuh-jatuh dah gitu kan Wah tiba-tiba gitu Bukan dia shock Ini dia masih gemuteran ini Enggak ini dingin Terus abis itu pas udah turun Udah 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 abis ini udah udah Next nih, next nih Kita mau naik yang slow-slow aja Termutar-mutar doang Slow-slow tapi tetep aja gue bete Yang penting buat leher aku aman Yang tadi tuh soalnya gerakannya vertikal Yang buat leher aku aman banget As long as dia gak ada gerakan ke kiri-kanan gitu Gak ada Tadi dia cuma ke bawah, aman lah gue Tau lah tapi Tau kan rasa-rasa yang dijatuhin tuh yang bikin Kalau kata Paul, biji itu rasa mau-apa yang Bukan jantung Jatuh ke biji Naik yang semua senang Maksudnya aku senang Perahu-perahu Anjay Setir dulu bos Yang nyitir yang bener yang Bener ini yang Kamu bisa gak? Bisa gak kamu? Gak bisa Kita nomor berapa ini yang? Ngomong-ngomong yang? Gak tau aku gak liat Lu liat dulu ntar udah Udah ada Ada di sisi kiri gak sih? Hah? Ada di sisi kiri kapal Kan gue kagak bisa nengok nih ceritanya Aku yang pegang setir kalo gitu ntar Kepala gue tegeng nih ceritanya Gimana yang sejauh ini ya? Sejauh ini tidak ada tabrakan ya Tidak Tidak ya yang? Tidak banget Kalau lagi dingin Minumnya Farm Kakao Dia juga tulisannya Farm Kakao Mungkin farm juga ya kali ya tuh Dibacanya ya Dia tadi juga ngomong farm kakao kok Mirip Jerman ternyata cuy Gue bisa Menerka-nerka lah Ini tuh artinya apa Kayaknya Ini tuh apa maksudnya gitu Terus cara dia ngebaca angkanya juga mirip Jerman ya Kanan dulu baru kiri gitu Oke Ini kayak lebih Absurdnya daripada Bahasa Belanda dikit gitu ya Versi agak sih dikit Random dikit Oh oke Tapi masih bisa ngerti gue Makanya kalau ingin ke Eropa Belajarlah bahasa Jerman Sekarang kita lagi ada di aquarium Iya jadi disini Selain ada Yang lain-lain tadi gue ceritain Dan gue tunjukin Juga ada aquarium yang Gue gak tau sih gede apa kecil Ini doang kali ya? Iya mungkin Let's go Let's go Temanya juga Halloween Di dalam aquariumnya Liat deh Guys Gue suka banget disini guys Para ini indah banget Indahnya tuh yang kayak Gak tau deh kayak apa ya Inner child aku tuh Ada lagi gitu Menurut kamu ini worth it lah ya Worth it banget ini Dan itu di tengah kota masalahnya Itu yang paling Itu yang paling weird sebenernya Dimana Tim Park itu adalah Depannya Central Station itu jarang banget Pas Dan gede Proper Proper Ada baik nyom sama kita di depan Nah abis ini kita rencaranya mau langsung Terus kita walk around Terus mau ke Central Station Bentar sih Nyari Koyo ya Sama abis itu ke New Haven Jangan lupa 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 Jangan lupa